Kita masuk ke pasal 3431 Apa yang disunahkan Diperbuat oleh orang yang bermimpi buruk Atau mengigau Yang pertama Poin A kata beliau disini Meludah ke sebelah kiri tiga kali Jadi Bukan ludah besar ya Puh gitu bukan Antainya istri yang tuh marah Tapi Menyiuk dengan sedikit ada Air ludahnya Hanya kita saja Karena termasuk sunnah Nabi SAW itu Menyiuk dengan sedikit ada Air ludah itu, sunnahnya mungkin Ini mirip dengan hadith yang kita pernah jelaskan Di bab solat, hadith Uthman Abimad'un RA Yang bilang ya Rasulullah Saya setiap kali solat sering terganggu oleh syaitan Maka Nabi bilang kalau itu datang Padahal membaca isti'ad dan syaitan lalu tiup Dari sebelah kiri tiga kali, nah seperti itulah Kurang lebih ini, jadi kalau kita mimpi buruk Mimpi buruk ini mimpi jatuh dari Jurang di gigit haiwan, pokoknya menakutkan Antum tidak suka Yang pada saat Antum bangun Oh Alhamdulillah Saya ternyata dalam keadaan tidur aja Itu sudah cukup Baca isti'adah Dan menyiuk ke sebelah kiri tiga kali Maaf ini meludah dulu ya Jadi beliau bagi Nanti setelahnya baru memohon Perlindungan kepada Allah Meludah tiga kali itu dalilnya adalah Putnot nomor 142 Riwayat Imam Muslim dirit empat halaman 1772 Ini yang saya bilang dari awal buku ini Uniknya dan bagusnya karena Semua yang disebutkan ada petunjuknya Ini riwayat ini, ini riwayat ini, ini riwayat ini Jadi kita gak sembarangan Meniuk ke sebelah kiri tiga kali saja Belum baca apa-apa itu adalah sunnah Nabi Jadi dengan meniuk itu Kita sudah menjalankan untuk mendapatkan pahala Poin B-nya, memohon perlindungan kepada Allah Dari godaan syaitan Dan keburukan mimpinya Ini riwayat ini, ini riwayat ini Muslim putnot nomor 143 Jadi tempat halaman 1772 dan 1773 Jadi ini kita berlindung Baca A'udhu Billahi Minasyaitan Wajim Lalu tiup berudah tiga kali sebelah kiri Boleh juga berdua dulu baru baca isti'adah Jadi dua-duanya boleh Poin C-nya, ini penting Tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain Jadi hadit ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jadit 4 Halaman 1772 Ada satu keadaan kita boleh ceritakan teman-teman Kalau memang kita sedang menceritakan kepada orang yang Faham masalah itu Karena Nabi S.A.W. sebagai Nabi Boleh seringkali kalau lagi habis Allah Sebut dia tanya sahabat Ada yang mimpi semalam Ada yang pernah lihat mimpi Kalau sahabat sampaikan Maka beliau mentawilkannya Ini tidak boleh sembarangan Kata Nabi S.A.W. Siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang Kalau ditakwilkan Maka akan terjadi seperti yang ditakwilkan Nanti jadi masalah Oh kayaknya kau sudah mau mati tuh Oh kayaknya kamu akan begini dan begitu Naku takuti orang Nggak faham Nggak boleh Jadi ini tidak boleh Apalagi kalau mimpi buruk Caman sekali nggak boleh Walaupun kepada pasangan kita S.A.W. binasyukawah ini Ubah posisi Pasangan kita juga begitu Kita sudah tahu Dia baca istri Ada pindah sebelah kiri Berarti Atau sebelah kiri Berarti sudah sebab mimpi buruk Kalau kita tanya Kamu mimpi apa Itu nggak perlu Kemudian yang Poin D-nya Membalik Membalik tubuhnya Atau mengubah posisi tidur Dari posisi ketika Yang bermimpi tersebut Ini rilat muslim Dirit 4 Halaman 1773 Umumnya Kata ulama Mimpi buruk datang Karena tengkurap Atau balik sisi Kiri Kan sebenarnya Balik sisi kanan Maka kalau dua posisi itu Tengkurap Atau balik sebelah kiri Ini umumnya Mimpi buruk Dan dipastikan Dengan izin Allah S.W.T Kalau orang uduk Sebelum tidur Lalu dia baca zikir Mau tidur Walaupun cuma Satu dari sekian banyak zikir Mau tidur Satu saja Antum baca Mau tidur Alikhlas saja Itu sudah cukup sebenarnya Apalagi kalau baca semuanya Kemudian Juga tidur di sisi kanan Insya Allah Tidak akan pernah mimpi buruk Kemudian yang terakhir Yang E adalah Berdiri dan melaksanakan Solat Bila mau Riwat kirimah muslim Jadi tempat Halaman 1773 Jadi maknanya begini teman-teman Terkadang Terkadang Allah S.W.T Menginginkan kita Solat malam Tapi kita tidak faham Mungkin kita Dikerumuni nyamuk Di durmah Orang bangun Cuma mimpi Merasa sudah nyamuk Ambil semprotan Semprot Didur lagi Bisa saja Nyamuk itu tidak ganggu kita Tapi siapa yang mendatangkan Saya kadang-kadang Kalau terbangun di rumah Ada nyamuk Saya terbangun Saya lejam Jam 1 Ada peringatan Dari Allah S.W.T Saya wuduk Solat dulu Tidur lagi Tunggu semua Tidur lagi Tidur lagi Tunggu-tunggu Terulang Atau kebelet kencing Kebelet buang air besar Dengar suara Anak nangis Atau apa saja Ambil khidmat Terutama tadi Zikir yang saya bilang Siapa yang terkaget Pada makhlak Lalu baca Lailaha illallah Wahdahu la syarikala Lalu muka Alhamdu Wa ala Kuluh syayang khadir Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Allah Akbar Saya kadang-kadang Terbang tengah malam Saya langsung ajak Ada apa Misalnya Saya langsung Beri syarat Saya lagi baca Maksudnya saya lagi baca Karena ini sunnahnya Jangan bicara dulu Baru baca itu Bicara zikir dulu Habis selesai Baru saya jawab Tapi saya masih baca Zikir sebentar Baru kemudian kita Ya berbicara Itu penting Ya Dan usahakan ini Solat malam Maksimal mungkin Jangan tinggalkan Kata Nabi S.A.W. Jaga Solat malam kalian Karena itu kebiasaan Orang-orang Solih sebelum kalian Dan kata Nabi S.A.W. Afbal solat Setelah solat Dima waktu adalah Solat malam Ini biar teman-teman Coba dua raka Tahajud Kalau antum Dekat di kantor begini Atasan antum Kasih Kesempatan Misalnya Setiap hari Selasa Kayak kita sekarang Selasa ini Khusus Jam Satu Sampai jam Tiga sore Kantor saya Sebagai dirut Saya buka Siapa saja pegawai Yang mau minta Apa-apa saya kasih Kira-kira seperti apa Yang mau minta Naik gaji Yang mau minta Pindah kerja Yang tempat Yang mau minta Modal Yang mau minta Utam Semua boleh datang Kira-kira ada yang kritik Di jam itu Atau antri Di peranggungannya dirut Orang kasih semuanya Apa saja saya akan datang Minta Dibuka Boleh Tinggal antri Subhanallah Itu Kadang-kadang kita hanya Sampaikan satu hajat kita Kepada atasan kita Bisa diterima Bisa enggak Itu seperti Tiga malam Teman-teman Empat jam Sebelum subuh Kalau subuh jam Berarti jam 1 malam Sampai jam 5 Subuh itu Empat jam Allah Datang ke bumi Datang ke rumah kita Nanya lagi Ada enggak yang mohon Ampun Saya maafkan Ada yang punya hajat Saya penuhi Ada yang minta Tolong Saya tolong Kenapa kita tidur Bangun Walaupun cuma dua raka Kalau sudah terkaget Teman-teman Bangun Uduk Bahkan kata Nabi Sallallahu Saya terkaget Dengan malam Hendak Dia beristinsyak Masukkan air di hidungnya Kayak antum Kalau lagi Kumur-kumur Mau sholat Sama istinsyak Benda kita praktikin Uduk dan sholat Di sini Itu kita hidup Karena sesungguhnya Syaitan Bertengker di hidungnya Saya kadang-kadang Kalau terbangun Tengah malam Masih ngantuk Baru 1-2 jam tidur Masukkan kamar mandi Masukkan air di hidung Sedikit saja Ilang ngantuk Gak mungkin Rasulullah Sallallahu Sallallahu Salah Gitu kan Alhamdulillah Itu bisa sholat Habis sholat Kalau masih ada waktu Tidur Bahkan kadang-kadang Yang saya temukan Kalau kita terbangun Tengah malam Kita langsung sholat Walaupun kita baru tidur 2-3 jam Rasanya sudah Gak ngantuk Saya berapa kali Saya bilang Gak tidur lagi Gak ngantuk Jangan pengen Al-Quran Baca aja Berdoa kesempatan Berdikir kesempatan Karena belum begitu Semua orang dibangunkan Bagi Allah pada saat itu Imam Naui Rahimahullah Berkata Aku pernah sangat yakin Mendapatkan Nailatul Qadr Di suatu malam Karena aku dari awal Ramadhan Maksudnya sudah berusaha Maksudnya sudah berusaha Untuk supaya bisa Mendapatkan rumah Dia mengatakan Di malam 27 Dari Ramadhan Rumahku Di atasnya Dari pelapa-pelapa kurma Ya Daun-daun kurma Kan ada serasanya Itu pas Di matahku Kena cahaya Waktu aku buka Ada cahaya bulan Bernama di atas Dan aku melihatnya Serta aku meyakini Itu adalah malam 27 Dan malam Aku pun bangun Untuk sholat Allah SWT Kalau membongkong kita Teman-teman Berarti Allah sayang Antum kalau terkaget Dengar azan Berarti Allah ingin antum Soalan Bahkan ulama salaf Mengatakan Kalau Allah mengizinkan Seorang hamba Mengucapkan istighfar Al-lisani Berarti Allah mau mengampuni Dosanya Sayang sekali Belum tentu bisa terulang Allah Baik itu saya teman-teman sekalian Kita ketemu di waktu yang lain InsyaAllah Subhanakullahi Alhamdulillah 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 Alhamdulillah